Tutorial memasang keran air guys Agar lurus Senang guys semua aja Solusinya Susah kan tuh kesini waduh Nah guys Kalau kalian mendapati Keran air tidak lurus Waktu kalian memasang Keran air seperti ini guys Itu kalian jangan khawatir dulu guys Ini bukan suatu masalah Ini hal yang lumrak Kenapa? Karena guys Deret keran air masing-masing keran Itu berbeda-beda Ada yang Pas Akhirnya ada yang pas Ada yang tadi yang seperti ini Waktu kita Memasukkannya Itu Ini mentoknya Kerannya Arahnya kesini Nah Ini biasa guys Kalau sudah seperti ini Itu pasti tidak bisa lurus Kalau tidak kita kasih Yang namanya Yang namanya Seal tip Nah Pemasangan seal tip ini pun Juga tidak boleh Sembarangan guys Ada Triknya khusus Jadi Kalau sepertikan Kasusnya seperti kan Ini tadi ya guys Itu tadi kan Ini mentoknya seperti ini Nah Mentoknya seperti ini Agar Keran air ini Lurus guys Itu pasti Nanti akhirnya Harusnya seperti ini Nah Ini ada jeda yang kosong Sebanyak sekian ini guys Nah Ini lumayan ini Ini hampir Satu senti Jedanya Jadi ini yang harus Kita kasih seal tip Lebih Nah Cara pemasangan Seal tipnya pun Ini guys Itu kalian harus Perhatikan Jadi tidak sembarangan Nah yuk langsung Kita Praktekkan guys Nah Meskipun ini sudah Dikasih seal tip Tapi ini Bukan Memberinya Tidak dengan Baik dan benar guys Jadi Pengaplikasian Seal tip ini Sendiri guys Itu Pertama Kita harus Memberinya Searah dengan Arah putaran guys Jadi waktu kita Memasukkan Ini tadi kan Arah putarannya Ini ya guys Seperti ini ya Ya kan Kesini Berarti nanti Biar juga Seal tipnya Kencang Itu kita juga Arahkan kesana guys Searahnya Nah Seperti ini Kita kasih seal tip Nah Terus Ini yang pertama Itu kita kasih Merata dulu saja guys Merata Seal tipnya ini Kalau bisa Kalau sudah Satu Sentian Seperti tadi guys Apa Ukurannya Itu seal tipnya ini Kalau bisa Yang agak tebal Jadi setelah ini Tadi sudah terpasang ya guys Yang Yang sudah merata Ini ya Awalnya kita lebarkan Seperti ini Terus setelah itu Ini kita Ingkuskan guys Seperti ini Ini kita Kasih ketebalan Yang berbeda Di Sininya Di sepanjang sini Jadi nanti Kalau bisa Sekitar 3 sentian 3 sentian Itu tebalnya Hampir Tebal banget Jadi nanti Jadi nanti Seri tipnya itu Mengganua guys Apa namanya Ketebalannya itu Berundak Jadi yang Sisi sini Itu nanti Biarkan agak Rapi Pipih Nah sebelah sini Sini Itu semakin tebal Semakin tebal Nah seperti ini Usahakan Kalau bisa Karena itu Tadi sangat Longgar guys Tebal Siltipnya itu Hampir Rata guys Dengan ini guys Dengan Besinya Hampir rata Dengan besi ini Kenapa Kita gunakan Seperti itu Agar Waktu nanti Kita Memasukkan Keran guys Kerannya itu Bisa Tertancap Dengan rapat Guys Jadi keran Airnya Itu akan Sangat Kuat Jadi sini Yang ini Tadi Yang Agak Cembung Itu 4 cm Gak apa-apa Guys Biasanya Itu Kalau tidak Dikasih Siltip ini Ada yang Dikasih Ganjel karet Disini guys Kalau Lebar Seperti Tadi Tapi Kita Memakai Siltip Saja Cuman Siltip Kita Atur Agar Di bagian Tengah Ke Pojok Ini Kita Beri Siltip Yang Sangat Tebal Sebagai Pengganjal Sekaligus Penahannya Nah Terakhir guys Kita Balikkan Lagi Kedepan Biasa Siltip Ini Yang Mengikat Kedepannya Nah Kita Balikkan Lagi Kedepan Seret Seperti Ini Langsung Kita Potong Nah Seperti Ini guys Modelnya Jadi Yang Sebelah Sini Itu Agak Malah Hampir Sama Persis Ini Nanti Gunanya Untuk Ganjel Nah Yang Ini Pipih Yang Sebelah Sini Pipih Yang Ini Jembung Nah Coba Sekarang Nah Ini Sampai Sini Sudah Kuat Satu Ini Sampai Sini Kuat Banget Nah Ini Sudah Rapat Sangat Ini Jangan Sampai Kita Balikkan Lagi Nanti Jadi Longgar Seperti Ini Saja Seperti Ini Sudah Kurang Satu Putaran Tapi Tidak Usah Seperti Ini Sudah Satu Sentimeter Tadi Ini Sudah Kepat Banget Insya Allah Begitu Tipsnya Semoga Bermanfaat Ciao Sampai 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 Terima kasih telah menonton!